Panitia Khusus atau Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah belajar meningkatkan PAD dari Laboratorium Kesehatan atau LabKes ke Komisi 2 DPRD Kalsel. Pasalnya saat ini PAD yang didapat Kalteng dari LabKes hanya berkisar 500 juta rupiah. Sementara LabKes Provinsi Kalsel mencatat PAD yang mereka hasilkan mencapai 10 miliar rupiah. Selain meningkatkan fasilitas layanannya, upaya untuk menggenjot pendapatan terus dilakukan LabKes Prof. Kalsel dengan menjalin kerjasama ke beberapa pihak, baik swasta, pemerintahan, hingga perguruan tinggi. Hal itulah yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi Kalteng. Sementara terkait Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel mengaku belum bisa memberi masukan maksimal lantaran Raperda juga masih dalam tahap penggodokan. Sementara Tadi kita mengajar dibanding soal pengelolaan laboratorium di selatan daerah. Karena kita perlu persis, dari aspek pelayanan tetap pengelolaan Kalimantan Selatan sudah lebih maju ya. Sementara Tadi kita memandang perlu untuk belajar lebih baik dan terluti pada saat ketemuan tadi. Memang banyak hal yang masih perlu untuk kita timbah ilmu dari laboratorium kesenian, dan kesehatan daerah Kalimantan Selatan. Dengan dari Pansus, Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah kita terima tadi, memang ada beberapa hal yang disampaikan. Karena di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, Raperda itu masih dalam tahap penggodokan. Kita masih menunggu PP-nya, sehingga belum banyak bisa kita sampaikan ke Kalteng. Karena permasalahan pokoknya adalah PP. PP belum turun. Nah ini risikonya kalau kita terlalu dalam mempelajari masalah itu, takutnya salah. Selain peningkatan PAD dari LAPKES, DPRD Kalteng juga mempelajari mengenai tarif-tarif retribusi jasa umum yang ada di Provinsi Kalsel. Bahan ini yang nantinya akan dirumuskan DPRD Kalteng dalam penyusunan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Evidu Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.